Yes, I know your feelings well Open your social mailbox and send us a screenshot We will guide you step by step Namanya Alexander Alexander Black Godess guys Oke guys, balik lagi di TV Channel Di video kali ini kita akan bahas lagi Soal hacker atau pertas Yang telah mencuri Akun halaman Facebook saya guys Jadi daripada akun halaman saya Kemungkinan kecil kembali Ya, saya ungkap aja sekalian Termasuk percakapannya ya guys Antara saya dan si hacker bajingan itu Tapi buat kamu yang masih bingung Tentang kronologi dan asal mulanya Gimana akun halaman saya kena hack Kalian bisa tonton 2 video yang kemarin Sudah saya upload ya Disitu sudah lengkap semua Dari kejadiannya, gimana ceritanya Sampai kondisi situasi terkini gitu guys Dia pakai 2 bahasa guys Sepertinya mereka ada tim banyak ya Entah beberapa tim gitu Ada yang khusus Berbicara dengan bahasa Indonesia ke saya Ada lagi yang berbahasa Inggris gitu ya Ini gak ada tanggalnya Kayak di WA itu kan ada tanggalnya Nah kalau ini gak ada nih Coba kita baca dulu ya Ini dia Hello gitu ya Ini kejadian setelah saya Meninggalkan Apa ya Akun bisnis manajernya Bootspeed ya si hacker ini guys ya Kemudian Kan waktu itu kan dia masih meminta Untuk dikirimkan Atau di screenshotkan akun pembayaran Mungkin mau dipandu kali ya Untuk merubah akun pembayaran saya gitu ya Tapi karena saya gak mau Akhirnya saya keluar gitu ya Nah Terus dia merayu nih Hello Aku bilang hi Terus Kemudian dia Tanya nih Mengapa Anda meninggalkan Manajer bisnis Bootspeed kami Terus saya jawab aja nih Seolah-olah saya Pura-pura Bego lah guys ya Tidak sengaja ditekan Saya mau kembali Tapi tidak bisa Saya mau tambahkan lagi Pengaturannya Bagaimana caranya Nah ini Saya merendah Supaya terus ada komunikasi ya guys ya Biar gak semena-mena Langsung di Hapus tuh halaman saya Ya Oke kirimkan tautan Profil Facebook Anda Kepada kami Kami meminta Facebook Untuk menambahkan Anda admin lagi Nah guys Lagi-lagi dia Menamakan Facebook Ya Seolah-olah Ini tuh Dapat Persetujuan dari Facebook Meskipun ya kita tahu ya guys ya Ini adalah fitur Facebook Tapi Ini kan dia caranya Salah gitu loh guys ya Tapi Aku kasih aja Gak apa-apa Apa namanya Link akun Facebook saya Ya itu gak akan Berdampak negatif Sama akun saya Jadi saya kasih aja Sekarang periksa Pemberitahuan profil Anda Facebook mengirim Anda Tanda undangan admin Terima undangan dan beritahu kami Nah guys Dia masih Kekeh untuk mengundang saya Menjadi seorang admin lagi Padahal ya Saya tahu betul Kalaupun saya jadi admin lagi Itu gak bakal punya kontrol penuh guys Seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya kan Nah terus Memang saya coba guys ya Ternyata Dia mengirimkan Dia mengirimkan Kayak itu guys ya Untuk review 30 hari itu guys ya Nah ini guys Dia mengirim invite lagi Supaya Saya itu Masuk ke admin lagi gitu ya guys ya Nah kayak gini nih Contohnya Oke Terus kita coba baca lagi nih guys Memang waktu itu saya klik ya Saya pengen menjadi admin lagi Siapa tahu saya bisa merubah-merubah sesuatu gitu guys ya Karena waktu itu kan saya coba otak-otak lagi guys ya Berharap bisa menemukan Celah gitu ya Tapi karena Gak bisa Saya akhirnya keluar Dan Diundang lagi Saya udah Saya terima aja gitu ya Ternyata memang gak bisa saya klik tuh Disitu gak bisa saya klik ya Terus Mereka ngasih arahan guys ya Klik disini dan kirimkan tangkapan layarnya kepada kami ya Aku klik terus Disuruh next 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 gitu ya Nah ini Kembali dari awal ya guys ya Dia suruh ini Ini lagi Apa namanya Langkah-langkahnya Disuruh jelas kan Udah Kita mulai dan selesaikan 5 langkah Tulis disana nama lengkap anda Ini hal yang Kemarin sudah saya bahaskan Di video kemarin Kalian kalau belum tahu Coba tonton video kemarin tuh Sama persis langkah-langkahnya guys ya Terus Blah-blah-blah-blah Ini lama sekali gak saya bales ya Saya alasan Tunggu sebentar Masih saya setting Padahal saya gak ngapa-ngapain Saya Tunggu aja gitu ya Kenapa kamu lama sekali dia marah Maaf tadi anak saya nangis sebentar Aku alasan gitu guys Apakah kamu sudah selesai Masih belum guys ya Karena memang Gak saya otak-atik ya guys ya Nah Akhirnya saya kan masih penasaran kan Aku masuk lagi tuh guys ya Ya Sama Nah saya masih jadi admin Dan Mereka Apa namanya Minta screenshot akun pembayaran Lihat nih Nah sekarang buka pembayaran anda Disana seperti itu Dan kirimkan tangkapan layar kepada kami Kami akan memandu anda langkah selanjutnya Aku bilang Baik Sebentar saya mulai lagi Padahal saya gak melakukan apapun Biarkan mereka menunggu guys ya Jadi Mereka itu Mau Apa namanya Menyetting admin saya Admin akun pembayaran saya Lebih tepatnya Supaya nanti bisa Menambarkan dia sebagai admin Dan menghapus saya sebagai admin Gimana penjelasannya ya guys kalian Semoga kalian anggap nih guys ya Pokoknya ini ya Dia ingin merubah akun pembayaran gitu ya guys ya Biar menjadi nama dia gitu Nah Lama aku gak bales-bales lagi Ternyata dia tanya lagi Halo Silahkan selesaikan proses pembayarannya Agar kami bisa melangkah lebih jauh Hanya proses 2 menit saja tidak lebih Ya iyalah guys 2 menit Misalkan saya Kasih Apa namanya Skinsut pembayarannya Dia bakalan Menunjukkan saya langkah-langkah Supaya menghapus Saya Dari halaman saya sendiri Dari akun pembayaran saya sendiri Gila aja goblok Jika anda tidak menyelesaikan proses pembayaran Maka itu dihitung sebagai pelanggaran terhadap iklan sponsor Facebook Dan anda Akan kehilangan halaman anda selamanya Jadi kami hanya membantu anda Jika anda mengerti Jika tidak Tim Facebook akan menghapus anda lagi dari halaman tersebut Lagi-lagi Dia mengatas tambahkan Facebook Padahal Facebook gak melakukan tindakan apapun Ini hanya memang Fitur Facebook Yang mereka salah gunakan gitu loh guys Ya Saya merendah lagi Maaf tunggu sebentar Anak saya sedang menangis Nanti akan saya selesaikan Dan mereka itu Masih sabar guys ya Kalaupun Bener-bener ini Apa namanya Membuat mereka rugi Mereka bakal langsung menghilangkan saya Ya Langsung halaman saya juga bakal dihapus Tapi enggak guys Dia tetap sabar ya Menunggu saya untuk Merubah akun pembayaran gitu Karena intinya disitu guys ya Kalau akun pembayaran saya rubah otomatis Selain akun halaman Facebook Maka pembayaran pun bakal masuk ke rekening mereka gitu guys ya Nah mereka masih gini kan Beri kami waktu hanya 2 menit Tidak lebih Semuanya tinggal 2 menit lagi Jadi selesaikanlah Karena anda sudah menyita banyak waktu Mulai marah deh ya guys ya Mengapa anda menghabiskan begitu banyak waktu Dan melanggar kebijakan Facebook Mereka marah guys Karena saya lama gak bales-bales ini ya Ini Sayangnya gak ada jamnya nih Kalau ada jamnya ini Keren nih guys Penasaran juga Saya jam berapa jam waktu itu Saya ngelur-ngelur waktu ya Ini Kami akan mengeluarkan pembayaran anda Dan jika anda tidak menyelesaikan proses terakhir pembayaran anda Maka tim Facebook dapat membatasi halaman anda Dan mengeluarkan anda dari halaman anda Seluruh pekerjaan kami secara resmi terhubung dengan Facebook Dan semuanya ini sah dan resmi di Facebook Jangan khawatir tentang apapun Nah guys ya Mereka lagi-lagi meyakinkan kita Bahwa kita ini bekerja sama Di bawah pengawasan Facebook Ya memang betul di bawah pengawasan Facebook Tapi Lagi-lagi mereka Menyalahgunakan fitur itu Untuk mendapatkan akun halaman Yang sebetulnya bukan milik mereka gitu guys Sadis memang ya Saya gak pernah bales lagi lama pokoknya Lupa lama pokoknya Terus Dia tanya lagi kan Halo apakah kamu disana gitu ya Karena mereka masih berharap guys Soal akun pembayaran ini ya Terus Saya merendah lagi Saya sangat sedih Karena itu adalah akun anak saya Yang saya sengaja buat 3 tahun lalu Untuk tambahan biaya sekolah Sekarang saya bingung Pendapatan tambahan yang di halaman Facebook telah hilang Saya tidak tahu harus bagaimana lagi Disini sekarang Pukul 0046 Tapi saya benar-benar tidak bisa tidur nyenyak Itu akun halaman Facebook satu-satunya Punya anak saya berusia 3 tahun Kenapa anda tega pada saya dan anak saya bu Oh gini Kenapa anda tega pada saya dan anak saya bu Saya ini tinggal di desa Susah payah mencari uang demi bertahan hidup Harapan ada ketika akun halaman Facebook itu telah berkembang Setelah proses 3 tahun Tapi sekarang hilang Oh Tuhan gitu ya guys ya Saya yakin anda orang baik Saya hanya bisa pasrah Entah apa yang terjadi besok Saya berserah kepada Tuhan Saya hanya berharap Akun halaman anak saya besok bisa kembali Seperti sedia kalah Aku sayang anakku Dan semua kenanganku bersamanya ada di halaman akun itu Terus dia balas guys Langsung pokoknya dia itu responnya cepat banget ya Kami telah memberitahu anda Bahwa anda menentang Facebook Anda telah menghabiskan banyak waktu Dan anda belum menerapkannya sepenuhnya Itu yang dimaksud aku pembayaran ya guys ya Anda harus menyelesaikan eksekusi Jika anda ingin menyelesaikannya Beritahu kami dan kami akan mengajukan permohonan kembali ke Facebook Lagi-lagi Facebook yang jadi tamengnya guys ya Apakah anda tidak memerlukan halaman anda sendiri? Kami tidak mencoba mengambil alih halaman siapapun Kami hanya ingin mengeksekusi Kami hanya ingin eksekusinya sempurna Kami dapat menghubungi kembali tim Facebook untuk anda Dan mengembalikan halaman anda kepada anda Ini jelas gak masuk akal bro Gak masuk akal Gak saya balas kan Terus dia tanda tanya Saya bilang gini guys ya Ya tuan Saya awalnya percaya seribu persen kepada anda Tapi kenapa begini jadinya? Dia balasin Kami tidak memiliki kendali apapun atas halaman anda Halaman anda dilindungi oleh tim Facebook Jika anda mau kapan saja Kami dapat mengembalikannya kepada anda Ya memang kapan saja dia bisa mengembalikannya kepada saya Tapi itu gak bakalan terjadi guys Anda tetap harus percaya bahwa halaman anda akan aman Jangan khawatir tentang apapun Saya balas gini guys Anda punya kendali penuh Tapi anda tidak mau mengembalikannya pada saya Padahal itu halaman saya bersama anak saya Ini menandakan bahwa Tidak semua hal baik akan mendapatkan hal baik juga Dia mencoba meyakinkan lagi guys ya Percayalah anda tidak akan dikeluarkan dari apapun Yang anda hanya perlu kerja adalah Bekerja dengan kami gitu ya Itu panjang banget ya guys ya chatnya Nah ini ada lagi nih guys ya Saat kami meminta anda untuk menyertakan profil manager kami Beritahu saya apa yang harus dilakukan dengannya Sekarang anda bahkan tidak memiliki halaman sendiri Dia ngece saya guys Kami akan blokir anda karena kami tidak punya cukup waktu untuk berbicara dengan anda Terus dia mengirimkan screenshot Korban-korbannya guys ya Saya anggap korban Tapi mereka tidak menganggap korban Dia malah bilang gini Anda dapat melihat bahwa semua halaman menambahkan manajernya Manajer pembayarannya yang bekerja kepada kami gitu ya Anda bukan halaman pertama Nah intinya adalah Sudah banyak halaman yang katanya Sudah memberikan akun pembayarannya kepada mereka Gitu ya guys ya Nah berarti Mereka ini adalah para korban guys Para korban ini Mungkin nama kalian udah ada disini Barangkali Nah ini ya Ini ada luar negeri sendiri Terus aja Indonesia Markus Dulang Panji Hidayat Fiona Arianti Waduh Ini nama-nama Orang yang akun halamannya Sempat dihack sama mereka guys Sempat dicolong sama mereka itu ya Ya kemudian saya balas aja guys ya Saya mulai agak kesal soalnya Dan mereka mungkin tidak pernah memegang kendali penuh lagi Atas halaman mereka sendiri Anda datang dengan baik Tolonglah aku Saya tidak punya apa-apa lagi Saya merendaki tugas ya Kemudian dia mengirimkan screenshot ya Gini Buka dan bicaralah dengan space Untuk informasi lebih lanjut Sehingga saat ini Tidak ada yang terjadi pada halaman ini Nah guys Dia mengirimkan screenshot Sebuah halaman Facebook Yang juga katanya Dia memberikan akun pembayaran gitu ya guys Dan tak terjadi apapun juga gitu ya Terus Saya balikin lagi guys Omongan dia Dengan salah satu akun halaman Yang sempat dia retas Nah ini Masih ingat Akun ini Nah akun ini Adalah Akun yang Di hack juga Ini Lihat nih Dia langsung diganti kan namanya Apa namanya Deskripsi akunnya Bekerja dengan boostfeed Ini akun sudah di hack ya guys Jadi saya sudah menghubungi yang punya akun ini Dia juga Apa namanya Berkata begitu Oh itu akun saya udah lama bang Di hack sekitar 6 bulan yang lalu Nah betul guys Ya Jadi Mereka tetap mencoba mengelabui Tapi saya Tetap kekeh Gak mau guys ya Nah Saya tambahin lagi tuh Dia tidak memiliki akun ini lagi Yang ternyata kalian ambil Ya Terus merendah lagi Oke Mari sama-sama jadi orang baik Di akhir tahun 2023 ini pak Kita rayakan tahun baru 2024 penuh kegembiraan bersama-sama Ya Saya yakin kalian masih punya kebaikan Jika memang kita belum menemukan dalam diri orang lain Maka kita yang harus memulai kebaikan itu Dia malah balas gini guys ya Anda juga melakukan perbuatan baik yang saya minta agar anda lakukan Dia masih ngeyel guys ya Kami juga ingin melihat seberapa baik mendapat anda terhadap seseorang Saya kirimi lagi Sekirisutan yang tadi ya Pak apa ini masih kurang kan Saya gitu Ini akun juga Kalian hack loh Mereka padahal sudah mengirimkan akun pembayaran Data akun pembayaran ya Dia bercerita banyak tentang kejadian itu Terus dia pura-pura bilang Saya tidak tahu katanya Saya jelaskan lagi ya Itu akun yang anda tunjukkan ke saya saat pertama kali kita chat Anda bilang dia adalah parter kalian Memang Dan dia malah kehilangan akunnya Udah saya sekak gitu guys ya Terus dia beralibi Dia mungkin juga melakukan kesalahan seperti anda What? Mereka menganggap Dia kehilangan akunnya gara-gara gak memberikan akun pembayaran Aduh Sinting ya Terus saya bilang aja ke dia Cerita dia dengan anda berbeda Tapi saya masih merenai lagi Tapi saya yakin setiap orang masih punya sisi baik Siapapun itu termasuk saya dan anda Terus mereka marah guys Jika anda melecehkan kami lebih lanjut Kami akan mengirimkan permintaan lagi ke facebook Agar halaman anda dapat dihapus Jangan ganggu aku Kami memberimu satu hari Lagi-lagi Mereka menggunakan tamen facebook ya Padahal ini kelakuan mereka sendiri guys ya Terus saya kirimi lagi kan Saya bales ya Saya tidak melecehkan siapapun pak Saya bicara tentang bukti akun tanggapan layar dari anda sendiri Yang tadi ya guys ya Itu dari anda sendiri kan Kenapa jadi saya yang salah pak Saya ini tidak paham teknologi Jadi saya cuma berharap kebaikan kecil dari anda Terus Dia masih beralih guys Dia tidak menyelesaikan implementasinya Sehingga dia kehilangan halamannya seperti anda Saya balik Bales lagi ya Dia tidak bercerita seperti itu Kumohon pak Buka sedikit hati bapak Untuk keluarga kecil saya Untuk anak saya yang sebentar lagi Ulang tahun kelima Dan setelah itu Dia karena Tidak menemukan solusi Dan tanda-tanda saya menyerah Akhirnya Dia tidak bales lagi guys Tiba-tiba Ada Yang Ngechat lagi guys Tapi ini pakai bahasa inggris ya Namanya Alexander Alexander Black Eyeders guys Nah ini ya Hello Pokoknya dia ini Memulai dulu ya Terus dia itu tetap Ke Menyuruh saya untuk melengkapi akun pembayaran ya Jadi You just complete the payment process And we will admin you again On your page Oke Dia masih Apa namanya Merayu saya Supaya saya ini Mengangkat Merubah admin pembayaran Gitu loh guys ya Tapi tetap Tidak saya guberis ya Tuh Actually from the start I have never been Subtitled Pokoknya ini Translate-an dulu guys Bukan berarti Saya pinter pakai bahasa inggris Tidak Saya menggunakan translate ya guys ya Intinya Saya tetap merendah Dan mereka Tetap Pengen Supaya saya masuk Ke bagian akun pembayaran Dan merubah admin pembayaran ya guys ya Tuh Banyak banget ya guys ya Di bagian terakhir Tetap saya kasih Ada foto-foto Anak saya juga saya kasih Ya untuk Memberi rasa Ibah aja guys ya Tapi tetap Tidak ngaruh guys Nah ini gini ya Open your email section And send us A screenshot We will guide you Please follow my steps Have you done Mereka masih keke Untuk Saya itu Merubah akun pembayarannya Guys ya Katanya mau dipandu Untuk mengembalikan halaman saya It's impossible It's impossible Guys ya Just open your email section And send us a security suit We will guide you step by step Ya Terus saya bilang Try giving me full control access too So we can both feel comfortable Managing it And I can trust you more Everything is going to be fine Of course It's not difficult right Intinya adalah Berikan saya akses Kontrol penuh juga Ke admin halaman itu Biar kita sama-sama Melakukan hal yang Apa ya Sama Bisa menyeting sama-sama Gitu guys ya Terus mereka bilang gini Yes I know your feelings Well Open your social mailbox And send us a security suit We will guide you Step by step When you join our business Then we will be able to Give you full access I hope you understand us Accept the invitation So we can easily Give you full access And your page So you can easily Complete the payment process Ini masih ngotot ya guys ya Katanya Saya mengerti perasaanmu Dan Saya paham kekhawatiranmu Tenang aja Ini gak bakal terjadi apa-apa Tinggal kamu buka Email kamu Dan lakukan tahapan-tahapannya Terus Tetap saya kasih screen So ya guys ya Jadi Kontrol akses saya itu Masih limit guys Lihat nih guys ya Nah Saya kasih lihat Mereka ke ini guys ya Tuh Lihat Saya aja akses parsial Akses dasar Saya gak bisa ngontrol Halaman saya sendiri dengan penuh Malah mereka mengontrol Semuanya dengan penuh Tuh Empat orang tuh Saya berbanding empat orang Tuh Lihat tuh kan Black guy Dash preketek ya Terus saya tetap merendah Gini ya Please sir Is there no other solution I really hope Will that pack To share moments With my son Tolonglah pak Apa gak ada solusi lain Ya Saya Masih berharap Bisa berbagi momen Di halaman itu Ya maksudnya gitu Terus dia balesin begini this is only one solution, solusinya cuma itu maksudnya ya, what about swiping another page sir, please sir saya menawarkan halaman lain nih guys ya yang tentu gak sehebat sobat TMP tapi mereka tetep mengirim ini guys ya open this link and send us a screenshot and we will complete your payment process ya udah saya akhiri dengan emoticon hmm gitu udah ada lagi yang masih mengaku tapi kali ini lewat WhatsApp namanya Rebecca katanya guys ya gak tau asli apa palsu halo nama saya Rebecca Grace saya dari Inggris saya dari perusahaan BuzzFeed saya karyawan di BuzzFeed wow seorang karyawan BuzzFeed artikel terkenal yang punya jutaan pengikut tiba-tiba menghubungi saya dengan hal yang gak masuk akal dia ngasih secret shootan ya guys ya secret shootan nah ini percakapan saya yang hilang itu guys ya di akun halaman sobat TMP ini udah hilang guys ya apakah anda pemilik halaman ini dia tanya guys ya terus dia ngirim link halaman saya mencoba telepon saya gak saya angkat terus saya pura-pura bodoh maaf ada yang bisa kami bantu gitu ya terus dia masih tanya ini halamanmu taukah kamu pesan ini apakah kamu ingin kembali nah guys ya kan saya balas aja tentu itu halaman saya yang susah payah saya kembangkan selama 3 tahun lalu tapi sekarang halaman itu sudah diretas oleh orang yang tidak punya hati nurani dia tidak hanya mengambil halaman tapi semua kenangan saya bersama saya disana sungguh manusia yang tidak punya hati terus dia bilang saya ketua tim saya dapat membantu anda wih gila ketua tim aduh terus saya bilang lagi ya saya trauma dengan semua itu dulu saya mudah percaya dengan orang baru tapi sekarang sulit apalagi mereka menyakiti saya yang tidak tahu apa-apa terus dia jawab beberapa orang di perusahaan kami telah mengajukan kasus terhadap anda dan jika anda melakukan pembersihan sekarang anda bisa kehilangannya saya sudah kehilangan guys ya terus mereka mengancam saya dengan mengirimkan akun halaman saya yang baru akun halaman saya yang baru ini ditampilkan dengan maksud mereka mengancam ini bakal hilang juga loh gitu maksudnya gitu tapi kalau dengan cara yang sama kayak kayak kemarin ya enggak bakal bisa lagi guys ya terus saya bilang gini saya sudah pasra saya hanya berharap keajaiban dari Tuhan semoga di luar sana masih ada orang baik yang mau membantu saya jika anda membuat halaman apapun maka anda bisa tersesat karena Facebook tidak dapat bantu anda saat ini ya jelas yang kalian maksudkan diri kalian sendiri guys saya harap anda akan mengikuti aturan kami jika anda menyukai halaman anda terus saya bilang gini ya terserah tapi jika memang anda orang baik dan percaya adanya kebaikan Tuhan anda tidak akan berbuat hal yang sama dengan mereka dia balas lagi guys ya kamu tidak ingin hal buruk terjadi pada anda tuh kan hal buruk apa bukan kak kalian ini hal buruk itu adalah kalian sendiri guys ya apa yang bisa anda lakukan untuk membantu saya saya tanya gitu guys pura-pura bodoh anda ingin halaman anda kan saya jawab aja tentu jika memang mereka mau mengembalikan hak saya kami dapat meminta tim Facebook lagi kemudian mereka akan menjadikan anda sebagai admin jika anda mengikuti langkah kami lagi-lagi alasannya itu sama guys ya mereka mau menjadikan saya admin lagi dan supaya bisa merubah ke pembayaran ya saya balas aja udah terlanjur panas ya guys ya oh aku tahu dengar percuma saya jadi admin lagi karena akses saya terbatas dan ternyata anda sama saja seperti mereka saya kira anda berbeda terus mereka nyolot anda tidak menyukai halaman anda tidak apa-apa terus saya bilang ya katanya anda tim busfit asli tapi permindanya sama seperti mereka dia nyolot lagi guys ya anda hanya ingin kehilangan halaman anda saya merendah sedikit ya guys ya padahal saya ini tidak tahu apa-apa kalian yang merampas hak saya tapi aku minta kembali eh tapi seolah-olah halaman ini milik kalian ada apa dengan kalian dimana rasa ibah kalian sebagai manusia saya ini punya anak dan keluarga halaman itu sedikit membantu kami meskipun nggak banyak kan terus mereka masih balik lagi membahas akun pembayaran ya mengapa anda tidak menyelesaikan proses pembayaran anda jika anda membuat halaman kedua anda bisa kalah maksudnya mungkin ya popularitas jelas ya jelas kan baru guys ya anda harus mempercayai kata-kata kami karena YouTube anda juga tidak akan bersama anda wuhh dia mengancam bakal meretas akun YouTube saya guys wih 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 bales nih saya bales ya kalian semua ternyata satu tim yang sama seharusnya diantara kalian ada yang menjadi orang baik dan bisa menasehati satu sama lain saya hanya berpendapat jika kita tidak menemukan orang baik maka jadilah orang baik itu sendiri kemudian mereka ngancam guys kami akan menghapus YouTube anda karena juga terhubung dengan halaman anda saya bales saya percaya anda masih punya rasa ibah dan kasihan sesama manusia dan saya yakin Tuhan mengasihi hambanya guys tiba-tiba mereka ngirimin ini guys ya ini yang baru saya upload dua hari lalu kalau nggak salah guys ya ini ini saya bongkar dia soal yang meretas halaman saya gitu saya curhat di sana ya terus ini profil saya nih di screenshot semua mengancam ya saya bisa menangani YouTube anda jika anda tidak bekerja sama dengan kami anda bisa kehilangan segalanya wih saya bales aja guys ya semoga saya dan anda selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dan dijauhkan dari segala marah bahaya amin karena kalau aminnya orang luar negeri kan amin gitu ya ya saya tulis aja kayak gitu guys oke jadi percakapannya sampai sini dan langsung saya block ya guys ya karena dia itu bakal terus yang respon saya karena dia masih berharap dengan perubahan akun pembayaran yang harus saya lakukan tapi saya nggak sebutuh itu guys ya tinggal satu nih akun pembayaran ya jadi kalau akun pembayaran saya belum saya kasih mereka otomatis semua dolar yang ada di halaman itu kalaupun cair bakal tetap masuk ke rekening saya dan saya itu selaku admin dengan kontrol penuh di akun pembayarannya jadi buat kalian yang belum pernah mengalami hal ini kalau hampir terjadi sampai di titik minta akun pembayaran jangan pernah sekalipun ngasih info atau menambahkan admin baru di akun halaman pembayaran guys dukung terus channel Pantente karena bakal memberi informasi dan menginspirasi buat kalian semua see you next time teman-teman bye bye selamat menikmati selamat menikmati